Biar Jakarta begini besar, tidak mungkin ada orang cantik yang Babe nggak tahu. Kau kan baru kelasnya Biawa, Babe kan kelas Biangnya Biawa. Kami mencintai Lia, sayang pada Lia. Tapi bukan Mama yang melahirkan Lia. Julia bukan anak um Sukarya, Ma. Apa? Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita dituntut harus bisa bermain sandiwara. Film pengalaman pertama, merupakan salah satu film drama tanah air, karya sutradara Yopi Burnama, yang tayang pada tahun 1977. Film ini bercerita tentang perjalanan cinta antara Andi, yang diperankan oleh aktor Roy Martin, dan Lia, yang diperankan oleh Yati Octavia. Andi dan Lia sudah menjalin hubungan kekasih sejak mereka masih duduk di bangku sekolah, di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Setelah keduanya lulus, Andi dan Lia kemudian berencana untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, dan membicarakannya dengan kedua orang tua mereka masing-masing. Ayah Andi yang diperankan oleh aktor Kusno Sujarwadi, dan ibu Andi yang diperankan oleh aktris Sarina Rulita, pada dasarnya mendukung saja semua keputusan Andi. Mam, risikonya lebih jelek kalau Andi suka wanita, tapi tidak bisa jatuh cinta. Sementara itu, ayah Lia yang bernama Sukarya, diperankan oleh aktor Arafik, dan ibu Andi Lia yang diperankan oleh Wati Siregar, memberikan kejutan yang menyedihkan kepada Lia. Mereka mengungkapkan, bahwa mereka hanyalah orang tua angkat Lia, sedangkan ibu kandung Lia masih hidup. Karena itu, di saat Lia hendak memutuskan untuk menikah dengan Andi, mereka meminta Lia untuk menemui ibu kandungnya, dengan tujuan untuk meminta restu sang ibu. Keesokan harinya, Lia memberitahukan hal ini kepada Andi ketasihnya. Saat Andi berniat untuk menemani Lia menemui ibu kandungnya, Lia melarangnya, dengan alasan bahwa kepergiannya itu merupakan urusan pribadinya. Saat bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama Rahmi, diperankan oleh aktris Raisita, sang ibu begitu terkejut karena kedatangan Lia yang sangat tiba-tiba. Rahmi yang kini sudah menikah lagi dan memiliki seorang putri, meminta kepada Lia agar mengaku sebagai keponakannya saat ia berada di sana, sambil dirinya mencari waktu dan menyiapkan hati, untuk menceritakan peristiwa yang sesungguhnya kepada sang suami. Selain memperkenalkan Lia kepada sang suami, yang bernama Yosep, yang diperankan oleh aktor Niko Palamonia, Rahmi juga memperkenalkannya kepada Ayu, yang diperankan oleh aktris Yanni Rahman, putri yang ia dapat setelah menikah dengan Yosep. Masalah kemudian makin rumit, setelah Andi ternyata datang untuk bertemu dengan Lia. Secara kebetulan, Ayu melihat dan berkenalan dengan Andi, saat ia sedang berburu dengan kudanya. Ayu kemudian membawa Andi kepada sang ayah, dan mempekerjakannya sebagai sopir. Sejak saat itulah, mulai timbul perasaan suka di dalam hati Ayu kepada Andi. Hingga akhirnya, Ayu melihat bagaimana Andi dan Lia bermesraan layaknya sepasang kekasih. Karena Ayu menyangka Lia telah merampas kebahagiaan hatinya, Lia terpaksa menceritakan bahwa ia sebenarnya adalah kakaknya, meski berasal dari ayah yang berbeda, sedangkan Andi adalah kekasihnya yang datang dari Jakarta untuk menemuinya. Ayu, kau adalah adikku. Perselisihan antara Ayu dan Lia ini juga didengar oleh Yosep, yang kemudian meminta penjelasan kepada Rahmi. Rahmi lalu bercerita, bahwa sebelumnya ia sempat menikah dengan seorang pelaut, meski hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Rahmi. Saat Rahmi tengah mengandung Lia, sang suami meninggal saat bertugas, sehingga terpaksa Lia diangkat anak oleh Sukarya dan istrinya. Namun penjelasan Rahmi ini justru membuat Yosep menjadi marah, karena selama ini Rahmi telah membohonginya. Karena Yosep sudah tidak lagi mempercayainya, bahkan menyerahkan kepada Rahmi apakah akan tetap tinggal bersama mereka atau pergi dari rumah itu, Rahmi pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Di akhir cerita, saat Rahmi hendak pergi dengan menumpang kereta api, Lia dengan ditemani oleh Andi, meminta agar Rahmi tidak pergi meninggalkan Yosep dan Ayu. Tidak lama kemudian, Ayu dan Yosep juga datang menemui Rahmi dan memintanya untuk kembali pulang ke rumah. Lalu, setelah sekitar 47 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film pengalaman pertama saat ini? Selain berperan sebagai Lia di film pengalaman pertama, aktris Yati Octavia juga tercatat ikut bermain di lebih dari 65 judul film layar lebar, sejak tahun 1972 hingga 1990. Aktris yang kini sudah berusia 69 tahun ini, juga diketahui ikut membintangi sekitar 45 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1982 hingga 2024. Selain bermain sebagai Andi di film pengalaman pertama, aktor Roy Martin juga diketahui ikut berakting di sekitar 110 judul film layar lebar, sejak tahun 1974 hingga 2024. Aktor yang kini sudah berusia 72 tahun ini, juga tercatat ikut membintangi sekitar 45 judul sinetron televisi dan serial web sejak tahun 1994 hingga 2024. Selain berperan sebagai ayah Andi, aktor senior Kusno Sudjarwadi juga tercatat ikut membintangi sekitar 110 judul film layar lebar, sejak tahun 1960 hingga 1993. Aktor pemenang satu piala citra ini, meninggal dunia pada 28 Oktober 2008, di usianya yang ke-76 tahun. Selain berperan sebagai Ibunda Andi, aktris Sari Narulita juga diketahui ikut membintangi sekitar 15 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1962 hingga 1978. Selain sebagai aktris, wanita yang kini sudah berusia 79 tahun ini, juga dikenal sebagai penulis di berbagai media masa, dan juga menulis beberapa judul buku dan novel. Selain berperan sebagai ayah Angkat Lia, aktor Ahmad Rafiq juga tercatat ikut bermain di sekitar 8 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1971 hingga 1980. Canti, selama ini aku meniup suling dan menyanyi, hanya mengikuti suara hatiku saja. Selain sebagai aktor, Arafiq juga dikenal masyarakat sebagai salah satu legenda penyanyi dangdut Indonesia. Arafiq meninggal dunia pada 19 Januari 2013, di usianya yang ke-65 tahun. Selain berperan sebagai ibu Angkat Lia, aktris Wati Siregar juga diketahui ikut bermain di sekitar 40 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1973 hingga 1990. Ibunda dari aktris Elma Teyana, yang kini sudah berusia 70 tahun ini, saat ini sudah tidak lagi aktif di dunia hiburan. Selain berperan sebagai Rahmi, ibu kandung Lia, aktris Raisita juga diketahui ikut bermain di sekitar 28 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1974 hingga 1985. Maksud saya baik, Pak. Memang saya kenotaris. Tapi justru untuk mengugurkan testamen itu. Raisita Supit meninggal dunia pada 20 Mei 2015, di usianya yang ke-69 tahun. Selain berperan sebagai Yosep, ayah Tirilia, aktor Nico Palamonia juga tercatat ikut membintangi sekitar 20 judul film layar lebar, sejak tahun 1963 hingga 2007. Selain sebagai aktor, Nico Palamonia juga dikenal sebagai sutradara yang telah membuat sekitar 20 judul film layar lebar. Satu di antaranya membuat Nico Palamonia memenangkan satu piala citra, yakni film berjudul Semalam di Malaysia, pada tahun 1975. Nico Palamonia meninggal dunia pada 15 Mei 2017, di usianya yang ke-77 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Ayu di film ini, aktris Yanni Rahman juga tercatat ikut membintangi sekitar 35 judul film layar lebar, sejak tahun 1973 hingga 2023. Nama Yanni Rahman sempat menjadi bagian dari daftar 5 aktor dan aktris termahal di Indonesia, di era tahun 1970 hingga 1980, bersama dengan Roy Martin, Robi Sugara, Doris Kalebout, dan Yati Octavia. Hingga saat ini, aktris yang sudah berusia 65 tahun ini, sudah memenangkan dua piala citra, salah satunya saat bermain di film berjudul Gadis Marathon, pada tahun 1981. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film pengalaman pertama, yang tayang pada tahun 1977 lalu. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Tetap dukung perfileman Indonesia, dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya. Terima kasih telah menonton!